Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lima wanita cantik bersaudara dan berhijab asal Thailand. Banyak hijaber dunia yang terkenal menetap di sebuah negara minoritas. Mereka berjuang melawan Islamophobia agar orang-orang tidak melihat mereka sebagai teroris. Fashion merupakan salah satu cara melawan pandangan negatif terhadap Islam. Seperti yang dilakukan oleh lima bersaudara hijaber asal Thailand ini. Mereka dengan kompak membagikan gaya hijab yang fashionable untuk menginspirasi banyak orang. Siapa sangka jika wanita cantik yang sekarang ini menjadi perbincangan hangat netizen adalah lima bersaudara. Diketahui, apabila kelima hijaber asal Thailand tersebut, memang kompak dari segala hal, mulai cara berhijab, hobi, tipe pria yang mereka sukai, dan nama akun Instagram kelimanya yaitu berakhiran, Mirror. Lima wanita cantik berhijab bersaudara asal Thailand tersebut awal mula terkenal usai beberapa foto cantik saat berhijab mereka, beredar luas di jejaring sosial Instagram. Malahan, kelimanya menjadi perbincangan hangat bukan hanya netizen asal Thailand akan tetapi seluruh dunia termasuk Indonesia. Uniknya lagi, wajah kelima bersaudara tersebut sangat cantik, mirip, dan murah senyum jika melihat dari beberapa foto yang ada di akun masing-masing. Kelimanya memang terlihat sangat kompak dalam beberapa sesi pemotretan endorse, malahan, jumlah follower mereka kian hari semakin bertambah usai banyak media yang mengekspose seluruh kegiatannya di dunia maya. Saking kompaknya, kelimanya membuka toko online khusus busana muslim bernama Syaira Hijab. Pastinya kamu penasaran dengan lima hijaber bersaudara asal Thailand ini. Mirror bersaudara semakin eksis di media sosial, kecantikan kelima saudara kandung ini benar-benar memukau. Lima bersaudara asal Thailand, yang tertarik perhatian adalah mereka semuanya menggunakan hijab atau mukena, tak hanya itu saja, karena mereka juga memiliki wajah yang cantik dan anggun. Kepopuleran lima saudara ini membawa berkah tersendiri untuk mereka. Adalah Syaira, Nasrin, Rina, Ruksana dan Ketalaya yang banyak menerima tawaran endorsement setelah nama mereka dikenal ke bergai penjuru negara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dengan harapan semoga para wanita muslimah lainnya, yang belum berhijab, agar mau berhijab, demi menjaga harkat dan martabatnya seorang wanita yang muslimah, dalam Islam hijab merupakan suatu kewajiban, secara nyata wanita muslimah akan selamat selamanya dunia dan akhirat. Jangan lupa subscribe, like, share, channel kami Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.